Kejaksaan Negeri Padegelang memusnahkan barang bukti tindak pidana. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika, senjata tajam, telepon genggam, dan pakaian. Pemusnahan dilakukan dengan dibakar dan dipotong serta dihancurkan, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Barang bukti tersebut berasal dari 34 tindak perkara periode September hingga Desember 2023. Pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu tugas Caksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, serta menghindari penyalahgunaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini dalam langkah amanah dari Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 2.210, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dan juga Undang-Undang terkait dengan KUHP, serta sebagai bentuk perasa tanggung jawab kita terhadap pelaksanaan pertanggangan hukum sampai dengan selesainya proses, tidak hanya sekedar sidang, tapi juga tidak hanya sekedar mempidanakan seseorang atau eksekusi badan, tapi juga berkait dengan eksekusi barang bukti. Raga Tama menambahkan, Kejaksaan Negeri sudah rutin melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil kejahatan, khususnya narkotika, karena dinilai sangat berdampak buruk bagi generasi muda. Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten, Pandeklang. Terima kasih.